Polda Sumatera Utara menetapkan 5 orang karyawan kimia pharma menjadi tersangka dalam kasus penggunaan alat swab bekas. Dari penyelidikan terkuat bahwa aksi tak bermoral ini telah dilakukan sejak Desember 2020. Polisi menetapkan 5 orang karyawan kimia pharma di laboratorium jalan era Kartini Medan sebagai tersangka. Kasus penggunaan kembali alat tes cepat atau rapid test. Modus para tersangka adalah mendaur ulang stik atau cotton bud untuk mengambil sampel swab antigen kepada calon penumpang bandara yang ingin memeriksa kondisi kesehatan dari COVID-19. Aktor utamanya seorang manajer dan membawahi 4 pelaku lainnya. Dari hasil pengungkapan yang dilakukan oleh teman-teman, jajaran Direkturat Reserse, Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, sehingga kegiatan ini atau daur ulang, ya, stik alat swab, ya, ini sudah dilakukan oleh pelaku semenjak bulan Desember tahun 2020. Kasus ini terungkap usai ada laporan masyarakat. Polisi yang menyamar untuk lakukan penyidikan, menangkap tangan aksi penggunaan cotton bud yang didaur ulang. Tim subdit 4 di Treskrimsus Polda Sumatera Utara pun langsung menggeledah. Salah satu ruangan Bandara Internasional Kuala Namu. Polisi terus melakukan penyidikan dalam kasus ini. Diduga masih ada tersangka lain yang terlibat dalam bisnis rapid test bekas di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Diriserang. Sementara tes kasus ini, PT. Kimia Pharma Diagnostik telah berikan klarifikasi. Mereka pastikan seluruh alat tes rapid berkimia pharma sudah tersertifikasi aman dan lolos uji komparasi. Jono Siaputra melaporkan untuk NET.